Terima kasih Yang bekerja sebagai agen asuransi Dia dikenal sebagai orang yang rajin dan bekerja keras Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda Pak Robert dan John sangat akrab dan kerap saling membantu John sering datang dan meminta nasihat kepada Pak Robert Dan Pak Robert kadang meminta bantuan John yang lebih muda Untuk membantu beberapa pekerjaan kecil di rumahnya Suatu hari di masa pensiunnya Pak Robert merasa bosan dengan kesehariannya Yang hanya diisi dengan menonton TV dan membaca Dia ingin mencari kegiatan baru yang bisa mengisi waktu luangnya Ketika John datang bertamu sore itu untuk menikmati sejangkir kopi bersama Pak Robert menceritakan keinginannya untuk menanam beberapa tanaman di halaman belakang rumahnya Dia berharap hal itu bisa mengisi waktu luangnya dan membuatnya lebih bahagia John ternyata sangat antusias mendengar rencana Pak Robert Dia juga memikirkan hal yang sama Pekerjaannya di kantor membuatnya penat seharian Mungkin dengan merawat beberapa tanaman di belakang rumah Pikirannya yang penat bisa sedikit terobati Hingga hari itu pun diputuskan Bahwa mereka akan memesan tanaman yang sama Untuk mengisi halaman belakang rumah mereka Mereka berdua berharap Dengan menanam dan merawat tanaman bersama Persahabatan mereka akan semakin erat Dan mereka bisa saling belajar satu sama lain Namun mereka tidak menyadari Bahwa pilihan tanaman yang sama ini Akan membawa mereka pada pelajaran yang berbeda Tentang kehidupan dan kerja keras Pak Robert Di usianya yang sudah lanjut Tidak terlalu sering memberikan air pada tanamannya Beliau juga tidak selalu memberikan perhatian penuh pada tanamannya Ia hanya menengoknya untuk mengisi waktu luangnya Sementara John terlihat lebih antusias Dia menyiram tanamannya pagi sebelum berangkat kerja Dan sore hari sepulang dari pekerjaannya Memberi pupuk seminggu sekali Dan merawatnya dengan baik Tanaman Pak Robert tumbuh normal seperti tanaman biasanya Sedang tanaman milik John Tumbuh lebih subur dan lebih hijau Di tengah obrolan mereka di suatu sore Pak Robert memberi apresiasi kepada John Karena sangat rajin merawat tanamannya Hingga tumbuh sehat dan subur Suatu ketika pada malam hari Terjadi hujan lebat dan angin yang cukup kencang Tidak ada yang keluar rumah malam itu Dan rasanya menikmati terlelap di dalam rumah di tengah badai kecil ini Adalah pilihan terbaik Hingga keesokan paginya Kedua tetangga tersebut keluar Untuk memeriksa kerusakan pada kebun kecil mereka John dengan terkejut Mendapati pemandangan yang cukup menyedihkan Tanamannya yang biasanya begitu rimbun dan lebat Tergeletak di tanah Akarnya tercabut Dan batangnya patah John merasa sedih dan bingung Bagaimana mungkin tanaman yang dia rawat dengan begitu baik Bisa hancur begitu saja Dan di lain sisi Terlihat tanaman Pak Robert Tidak rusak sama sekali Dan tetap berdiri kokoh Bagaimana mungkin tanaman Pak Robert Yang tidak begitu diperhatikan Justru masih baik-baik saja Tergerak oleh rasa penasaran John kemudian mendatangi Pak Robert Dengan langkah yang berat Dia mendekati tetangganya yang lebih tua itu Pak Robert Ujarnya dengan suara pelan Maaf mengganggu Saya ingin bertanya tentang tanaman Anda Bagaimana mungkin tanaman Anda bisa bertahan Sedangkan tanaman saya hancur Saya sudah berusaha merawat tanaman saya sebaik mungkin Memberinya air dan pupuk secara teratur Tapi tanaman Anda yang tidak begitu diperhatikan Justru masih baik-baik saja Pak Robert menatap John dengan tatapan yang penuh pengertian Dia kemudian tersenyum dan berkata John Tahukah kamu bahwa tanaman itu seperti manusia Mereka juga membutuhkan tantangan dan rintangan Untuk tumbuh dan berkembang Tanamanmu terlalu terbuai dengan kemudahan Kamu memberikan air dan pupuk dengan sangat rajin Sehingga mereka tidak perlu berusaha sendiri Untuk mencari sumber makanan dan air Akar-akarnya menjadi lemah dan dangkal Dan mereka tidak siap menghadapi badai Sementara saya hanya memberi mereka air secukupnya Dan membiarkan akar-akarnya mencari lebih banyak lagi Dan karena itulah Akar mereka masuk lebih dalam Dan itu membuat posisi mereka lebih kuat Itulah mengapa tanaman saya bisa bertahan Teman-teman Tanaman itu bisa diibaratkan seorang anak Bisa kita sendiri Atau anak yang sedang kita asuh Jika segala sesuatu mereka dapatkan dengan mudah Mereka tidak akan mengerti kerja keras yang diperlukan Untuk mendapatkan hal-hal tersebut Mereka tidak akan berusaha untuk bekerja keras Dan mendapatkannya sendiri Dan seperti tanaman tadi Mereka yang terlalu dimanja Terkadang melewatkan kesempatan untuk menguatkan bahu Dan belajar menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya Sedang mereka yang diajarkan mandiri dan bekerja keras sejak dini Senderung tumbuh menjadi individu yang kuat Dan siap menghadapi tantangan apapun Jika kamu adalah seorang anak Bangunlah kesadaran bahwa kamu harus belajar mandiri sejak dini Dan jika anda adalah orang tua Perbaikilah pola asuh anda jika ada yang kurang tepat Adakah kamu anak yang dimanja Atau anak yang sudah belajar mandiri sejak dini Bisa berbagi cerita di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Jika video ini bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa